Amirsa kita lanjutkan perbincangan kita tentunya dengan Iksan Rumbay. San tadi sudah ngobrol bahwa belum puas lah dengan prestasi sampai dengan sekarang. Kemudian kalau menilik lagi di kejuaraan junior ada nama Lakshasien, ada nama Kun Lafut yang dulu bareng nih sama-sama bersaing. Melihat kedua pemain itu seperti apa, San? Sekarang ini? Kalau dilihat sekarang sih ya memang udah... Kalau dilihat ya mereka itu kayak on the track sih. Maksudnya udah apa yang mereka rencanain dari junior saya juga lihat kan sama-sama junior. Ya mereka ya bisa tembus, tembus di level yang elit. Udah ada yang ketemu Anthony Ginting, ada yang ketemu Mas Vito. Ya disitu ya saya juga lihat kayak dari diri saya saya kayak agak ketertinggalan sih. Tapi disitu ya saya pikir ya jangan patah semangat. Soalnya ya mungkin setiap orang dia naiknya beda-beda. Ada yang cepat, ada yang biasa aja, ada yang nanti terakhir. Dan saya coba buat lebih konsisten aja sih dari latihan lebih semangat. Apa yang membuat menurut Isan dua orang ini bisa cepat masuk ke jajaran pemain-pemain dunia begitu? Mungkin dari saya sih kalau yang saya lihat dari cara mereka ngatur dari pertandingannya sih. Kalau saya perhatiin dari Kun Lafut, paling serius sih Kun Lafut. Dia kalau misalkan udah juara challenge sekali pasti nggak bakal main challenge lagi. Dia bakal dimainin kalau nggak 100-300, kalau bisa masuk 500 dia masuk. Oke jadi dia beneran memperhatikan jenjang ya, jenjang apa strata pertandingan. Oke menarik itu jadi maksudnya secara kemampuan berusaha untuk terus ditingkatkan ya. Walaupun sih San kalau lihat awal-awal ya kalahnya juga banyak maksudnya jangan lihat menangnya sekarang gitu loh. Tapi cukup banyak kejuaraan yang dikirim, artinya dia terus bermain begitu ya San ya. Apakah itu juga cukup efektif seperti itu San? Ya kalau saya lihat sih efektif karena kalau dari sisi dari Kun Lafut kalau saya lihat dia nggak nyari gelarnya dulu. Dia kalau dapet gelarnya bagus, kalau nggak ya dia lebih mentingin ke poin. Karena tujuannya kan pertandingan yang level yang tinggi. Seperti ya super seribu, ya buktinya sekarang dia bisa ngumpulin pelan-pelan dan dia bisa lakukan. Iya dan posisi sudah cukup baik itu di atas. Kalau Lakshashian? Kurang lebih hampir sama sih Cik sama Kun Lafut cuman kayaknya lebih konsisten Kun Lafut sih. Kalau lihat kalender dia bertanding dalam setahun itu mungkin dia paling banyak ya dibandingin pemain lain. Tapi mungkin kalau di titik sekarang sudah di atas begini, pasti mungkin sudah lebih milih ya San ya. Nah sejauh ini kalau begitu Isan sendiri, apa sih impiannya nih nanti ke depannya? Kalau dari saya sih impiannya ya cepat-cepat lah, maksudnya bisa ngejar mereka gitu, bisa nyamain. Dan ini sudah dimulai mudah-mudahan ke depannya lebih bagus lagi ya. Terus banyak juga pengamat bulu tangkis bilang ini nih, calon rising star selanjutnya. Isan, bagaimana San kamu kalau di apa ya, maksudnya mendapatkan julukan seperti itu atau orang menginginkan seperti itu? Kalau dari saya sih ya pertamanya sih seno. Maksudnya ada yang percaya kalau bakal jadi rising star dan di situ saya coba buat berusaha ngasih apa yang terbaik dan apa yang mereka inginkan gitu. Sekuat saya aja sampai di mana. Sebenarnya kalau harus tanya idola siapa sih pemain idola di badminton? Yang di mana di Indonesia sih? Boleh, terserah. Kalau di Indonesia kayaknya aginting. Oke, kenapa? Ya kalau dari keseharian saya lebih senangnya lihat aginting sih dari cara dia latihan, dari cara dia apa, dari pukulan-pukulannya juga. Cara latihannya memang gimana San? Dia cepat, jadi saya suka gerakannya karena cepat kan, mainnya cepat juga, pukulannya juga ya bagus. Kalau atlet luar? Atlet luar ya saya lebih idola kayak Linden. Itu sudah retired tapi banyak sekali orang yang mengidolakan Linden ya? Karena memang secara pukulan gitu komplit banget kayaknya tuh ya pemain siang satu itu. Dan juga dia gelarnya komplit gitu. Maksudnya baik itu series, kemudian kejuaraan-kejuaraan penting dia bisa juara. Oke mudah-mudahan juga bisa berhasil sekarang, melihat persaingan di dunia sekarang. Isan ini sekarang peringkatnya berapa? Terakhir 90. Terakhir 90. Cita-citanya akhir tahun sampai di mana? Ya cita-citanya kalau bisa ya mendekati 50, kalau bisa lebih ya lebih. Kalau kayak gini di ranking seperti ini, siapa sih saingan yang sebenarnya yang maksudnya harus dilihat dan diwaspadai oleh Isan? Di ranking 90 ini dalam menaikan ranking ya maksudnya sekarang ini? Kayaknya semua sih. Soalnya ada pemain veteran juga kan yang suka main. Yang tetap main ya. Oke San, kalau melihat kayak gini berarti harus bersiap untuk menghadapi siapapun juga ya. Karena mungkin di malam super 100 bakalan lebih berat lah ya lawannya. Karena ini termasuk yang dapat poin ulter gitu ya. Jadi mungkin semua pemain akan datang. Tapi kalau melihat lawan yang paling sulit dihadapi dari negara mana? Atau menurut Isan tuh ya mirip-mirip aja sih gitu. Negara mana ya? Apakah itu Tiongkok lebih menyusahkan atau ke Jepang atau ke Denmark? Mana San bagi San yang justru enak dan gak enak atau gimana? Mungkin lebih ke ini sih Cina yang lebih susah. Kenapa San? Soalnya kan mereka ya yang saya rasain sih ya kuat aja di lapangan. Motot juga kan. Iya. Dan memang terkenal ya mereka itu ya. Terus kalau sekarang harus ketemu Kun Lahut dan Lakshasian lagi gimana San? Ya kalau ketemu lagi ya lawan lagi Cik. Rekor gimana sih sejauh ini? Kalau rekor ya jauh juga Cik. Masih dari Kun Lahut sama Lakshasian gitu. Cuman ya kalau ketemu ya adu lagi pasti. Harus bersiap ya namanya juga ingin menaikkan ranking begitu ya. Terus persiapan sejauh ini berarti latihan terus di Pelatnas aman tidak ada cedera yang mengganggu San? Kalau pas abis pertanian kemarin sih ada sedikit sih di bagian hamstring. Jadi pas tadi juga sempat dicek juga kan. Dicek terus dibilang kalau misalnya ada istirahat dulu. Soalnya mungkin terlalu over juga kan terlalu paksa juga otot kemarin. Persis kalau lihat maennya sih memang iya. Sudah durasi lama banyak rubber dan rally juga lumayan ya itu terjadi. San sepenting apa sebenarnya kalau atlet ini jangan sampai terkena cedera? Ya kalau menurut saya sih penting banget sih. Soalnya dari apa yang udah dikumpul-kumpulin, udah ditabung. Kalau kita cedera pasti ya harus mulai lagi dari awal. Soalnya dari ngembalikan fisiknya aja kayak ya gak gampang sih itu. Benar, benar. Dan terus dalam sistem rally point ini apa sih yang kamu rasain? Kayaknya kita kalau yang jadi penonton ini harus sering panik juga sih. Ngeliat pointnya tuh kayaknya cepet banget bolak-baliknya. Kalau jadi pemain sendiri gimana San? Kalau dari saya sih karena rally point mungkin lebih itu sih harus lebih fokus aja sih. Jangan gampang buat kesalahan karena satu kesalahan aja langsung poin sebenarnya kan. Dan bahaya itu kalau hilang satu poin itu bisa hilang banyak ya. Itu kenapa bisa seperti itu San? Itu kalau yang saya rasain sih Cik momentum sih. Maksudnya dari satu poin itu bisa ngerubah semuanya. Dari walaupun udah unggul terus. Kita dapet satu poin bisa balikin semangatnya, moodnya. Ada juga yang ketinggalan bisa jadi ngejar karena dapet satu poin. Iya. Jadi memang kalau kehilangan momentum itu susah ya. Maksudnya gini loh ngambil lima poin gampang. Tapi ketika hilang satu momentum bisa hilangnya juga banyak sesusah itu juga. Ngambil satu poin gitu ya. Dan ini sekarang sudah terjadi di semua sektor. Di pemain top dunia pun seperti itu ya. Waduh jadi udah biasa ya mengalami yang namanya sport jantung dalam setiap main. Udah biasa nih San? Udah biasa. Udah biasa. Kita yang nonton setiap saat. Aduh kalau ketinggalan di susul, kalau setting, kalau mau game gak jadi. Itu kan yang situasi-situasi agak gampang ya buat pemain ya. Tapi kalau di dalam lapangan udah ya gak mikir ya pokoknya gimana caranya lah gitu. Iya kalau di lapangan sih kalau dari sisi saya kalau udah poin mepet gitu ya mungkin lebih ke strategi sih. Udah gak mikir kayak tegang atau apa gitu. Soalnya ya kalah juga udah tau rasanya gimana. Jadi udah. Iya bener juga. Udah ya lebih ke strategi sih. Gak mikirin kayak gimana nih kalau kekejar gitu. Panik sendiri malah rugi kan. Iya bener yang penting gimana di poin itu saya punya strategi saya masukin aja untuk. Ya nantilah hasilnya gimana gitu ya. Yang penting mencoba ya. Baik Pak Mirsa kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.